Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasu jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya, ketengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang mengujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, Bangunlah dan berjalanlah! Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan, hal-hal yang sangat mengherankan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai, dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, Murid-murid Yohana sering berpuasa dan sembayang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu, makan dan minum, jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Mereka sedang mempelai itu bersama mereka. Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.